Setelah kepergian para tetua kuat, tetua Sanlao kemudian bertanya secara pribadi tentang rahasia lantai kelima Papilion Uyunge. Namun Chinan tetap tidak mau memberitahukan rahasia tersebut kepada siapapun. Tetua Sanlao berkata jika tidak ingin rahasianya diketahui oleh orang lain lebih baik Chinan tidak perlu memberitahukannya kepadanya juga. Singkat cerita, pada saat ini Chinan telah bertemu lagi dengan Bai Heng. Bai Heng berkata bahwa sekarang peringkat kekuatan Chinan telah naik lagi. Sehingga dia sekarang memiliki tempat tinggal bukan di halaman luar lagi tapi berada di halaman dalam khusus nomor tiga. Chinan yang mendengar itu dia pun sangat berterima kasih kepada Bai Heng yang telah memberitahukannya tentang hal tersebut. Dia pun memberikan satu buah ajaib kepada Bai Heng. Bai Heng yang mendapatkan buah ajaib dia nampak sangat gembira. Chinan kemudian memperlihatkan lima buah ajaib dan dia berkata bahwa dia ingin menukarnya dengan pil Martial King. Mendengar itu Bai Heng pun dengan sigap dia akan pergi ke Papilun Harta Karun untuk menukarnya dengan pil Martial King. Singkat cerita, pada saat ini Chinan sudah sampai di halaman dalam dan dia dapat merasakan kekuatan energi spiritual yang sangat melimpah yang ada di sana. Para murid yang ada di sana sudah mengetahui bahwa itu adalah Chinan karena sekarang dia sudah sangat terkenal. Pada saat ini Chinan telah memasuki bulan ketiga memasuki sekte Xuanling dan dia berhasil memasuki halaman dalam dengan sangat cepat. Namun ketika dia sedang berjalan tiba-tiba sebuah panah melesat kepadanya namun berhasil ditangkap dengan mudah olehnya. Dan ternyata pada anak panah tersebut terdapat surat yang kemudian dibaca oleh Chinan. Di dalam surat tersebut Chinan diperintahkan untuk segera menemui Senior Lihom di suatu tempat. Singkat cerita, pada akhirnya Chinan telah bertemu dengan Senior Lihom. Chinan bertanya sebenarnya apa yang diinginkan dari Senior Lihom sehingga sampai mengundangnya ke tempat ini. Senior Lihom berkata bahwa dia diperintahkan oleh seseorang yang ingin bertemu dengan Chinan. Dan tidak lama setelah itu muncullah seorang murid yang sangat kuat tidak jauh dari tempat itu. Lihom berkata bahwa orang tersebut bernama Ouyang Jun yang ingin bertemu dengan Chinan. Chinan kemudian bertanya sebenarnya ada urusan apa Senior Ouyang Jun mencarinya. Senior Ouyang Jun berkata bahwa dia ingin mengajak Chinan bergabung dengan aliansi militer atau grupnya yang ada di halaman dalam. Chinan bebas melakukan hal apapun di halaman dalam dan tidak akan ada yang berani menghukumnya asalkan saja mendengarkan perintah darinya saja. Senior Lihom juga menjelaskan bahwa grup ini diciptakan oleh Senior Ouyang Jun sendiri untuk menarik talenta-talenta berbakat yang ada di sekte. Dan Senior Lihom juga adalah salah satu dari anggota geng atau grup tersebut. Chinan yang mendengar itu dia berkata bahwa dia ingin bebas dan tidak ingin bergabung dengan grup manapun. Mendengar itu Senior Ouyang nampak sangat kesal dan marah karena permintaannya ditolak oleh Chinan. Dan setelah itu Chinan pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Chinan Senior Lihom berkata bahwa seharusnya Ouyang jangan berbicara kasar terhadap Chinan agar mau bergabung dengan grup mereka. Namun Senior Ouyang nampak sangat kesal dan marah karena dia tidak ingin dinaseh hati oleh Lihom. Ouyang Jun berkata jika karena bukan Lihom adalah saudaranya kemungkinan dia telah mewapatkannya. Ouyang Jun berjanji di dalam hatinya akan memberi pelajaran kepada Chinan yang telah menolak ajakannya. Pada saat ini MC kita Chinan telah bertemu dengan Senior Gong Yang yang juga merupakan muridah laman dalam. Senior Gong Yang berkata bahwa dia mendengar bahwa barusan Chinan telah bertemu dengan si Ouyang Jun. Chinan membenarkan perkataan tersebut dan dia menjelaskan bahwa barusan dia menolak ajakan dari Senior Ouyang Jun untuk bergabung dengan grupnya. Sehingga membuat Senior Ouyang Jun sangat kesal dan marah kepada dirinya. Senior Gong Yang kemudian menjelaskan bahwa Ouyang Jun adalah putra dari penguasa Sekte Suanling. Chinan yang mendengar itu dia berpikir pantas saja Senior Ouyang Jun bersikap sombong karena ternyata dia adalah putra penguasa Sekte Suanling. Gong Yang juga berkata bahwa Ouyang Jun dan Xiaoxing ku telah memiliki kontrak pertunangan. Meskipun di sisi lain Xiaoxing ku tidak suka kepada Ouyang Jun. Mendengar itu Chinan sangat terkejut ketika mendengar di antara mereka telah terjadi kontrak pertunangan. Gong Yang kemudian berkata bahwa Xiaoxing ku adalah putri angkat dari Suje Reyn dan mereka telah memiliki kontrak pertunangan sejak masih kecil. Dan sebenarnya penyebab dari tetua Mo Qinglin Jixiao dan yang lainnya ingin mewapatkan Chinan itu semua adalah perintah dari Ouyang Jun. Karena Ouyang Jun tidak suka kepada Chinan yang telah mendekati Xiaoxing ku. Chinan yang mendengar itu dia pun sangat kesal dan marah kepada si Ouyang Jun. Senior Gong Yang mengingatkan kepada Chinan untuk berhati-hati kepada Ouyang Jun apalagi sekarang dia sudah berada di halaman dalam. Singkat cerita, pada saat ini Chinan terlihat sedang bermeditasi menggunakan kristal yang dia dapatkan dari juara ujian lantai ketiga Papilion Uyun-ge. Setelah tiga hari tiga malam dia pun berhasil menyerap esensi yang ada pada kristal tersebut dan dia menjadi semakin kuat. Dia kemudian mencoba kekuatannya dengan melemparkan kekuatan energi pedang ke lantai dan duar-duar-duar terjadi ledakan di sana. Dengan kekuatannya saat ini, Chinan tidak takut lagi terhadap pasukan atau grup Si Ouyang Jun yang sewaktu-waktu pasti akan membuat masalah dengannya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang praktisi kuat yang langsung menghampiri Chinan. Praktisi tersebut meminta secara paksa tujuh pedang legendaris yang dimiliki oleh Chinan. Jika Chinan memberikan kepadanya maka dia berjanji tidak akan pernah mewapatkan Chinan. Chinan kemudian berkata meskipun kualifikasi seni bela diri pria tersebut lebih tinggi darinya tapi dia tidak takut sedikitpun kepadanya. Namun ketika mereka berdua akan baku hantam satu sama lain, tiba-tiba muncullah Ouyang Jun dan beberapa anak buahnya di sana. Dan murid yang menantang Chinan saat ini sudah berada di ranah bawaan atau siantian tingkat ketujuh. Praktisi tersebut menantang Chinan untuk baku hantam dengannya kapanpun yang diinginkan oleh Chinan. Chinan berkata bahwa mereka akan baku hantam dua bulan lagi di Istana Kehidupan dan Kematian. Para murid lainnya yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Chinan akan menerima tantangan dari murid kuat tersebut. Menurut mereka semua bahwa Chinan hanya sedang mencari kematian saja. Selain itu dibalik pemuda tersebut yang bernama Leng Peng ada Ouyang Jun yang pasti akan membantunya untuk mengalahkan Chinan. Dan setelah itu pasukan Ouyang Jun pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, pada saat ini Chinan kembali bertemu lagi dengan Senior Gong Yang. Senior Gong Yang nampak sangat terkejut dan khawatir karena dua bulan lagi Chinan akan bertarung hidup dan mati melawan Senior Leng Peng atau Jun Meng. Chinan kemudian berkata karena dia sangat marah karena Jun Meng atau Leng Peng berteriak di hadapan semua orang dan menantangnya. Jadi dia tidak ada pilihan lain lagi selain menerima tantangan dari Senior Leng Peng yang kurang ajar terhadapnya. Senior Gong Yang berkata bagaimana bisa nantinya Chinan meningkatkan kekuatannya hanya dalam waktu dua bulan saja. Namun MC kita Chinan berkata bahwa selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini semua. Dan menurutnya pertempuran ini tidak akan bisa dihindari. Chinan sangat yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Senior Leng Peng atau Jun Meng pada saat nanti dalam pertarungan hidup dan mati. Senior Gong Yang berkata jika itu adalah keputusan terbaik menurut Chinan maka dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Senior Gong Yang berharap dua bulan lagi dia tidak kalah dalam pertarungannya melawan Senior Leng Peng atau Jun Meng. Singkat cerita pada saat ini Chinan sudah berada di dalam ruangannya dan dia berhadapan dengan pil Martial King yang sangat banyak. Pil Martial King tersebut adalah pil yang diberikan oleh Bai Heng yang telah berhasil menukarkan buah ajaibnya. Setelah itu Chinan pun memakan banyak sekali pil Martial King yang ada di sana. Setelah sangat banyak memakan pil Martial King namun tetap saja Chinan tidak bisa merasakan perubahan sedikitpun. Dan tetap kekuatannya tidak meningkat seperti yang dia harapkan sebelumnya. Tidak lama setelah itu datanglah Putri Miao Miao yang menghampiri Chinan. Dia nampak sangat bangga karena pelayannya yaitu Chinan berani menantang seseorang yang sudah berada di tingkat ketujuh alam Xiantian. Chinan yang melihat Tuan Putri ada di sana dia pun kemudian merayu Putri Miao Miao untuk meminjamkan banyak pil obat Martial King kepadanya. Namun Tuan Putri tidak ingin memberikan sedikitpun pil Martial King kepada Chinan. Tetapi dia memiliki cara agar Chinan bisa mendapatkan banyak sekali pil Martial King. Bahkan menurutnya nantinya Chinan akan bisa mendapatkan 180 ribu pil Martial King asalkan saja mengikuti cara yang diberikan olehnya. Putri Miao Miao berkata bahwa cara untuk mendapatkan pil yaitu dengan cara meminjam kepada para tetua sekte Suan Ding. Mendengar itu Chinan sangat terkejut namun dia tidak ada pilihan lain lagi karena ingin mendapatkan banyak sekali pil Martial King. Singkat cerita Putri Miao Miao mendatangi Xiao Leng dan Chuyun. Dia kemudian memberikan selembar surat kepada mereka berdua. Mereka berdua pun membaca surat tersebut yang bertuliskan bahwa Chinan ingin meminjam pil Martial King yang dimiliki oleh mereka berdua. Selain itu Putri Miao Miao juga memberikan banyak surat pinjaman kepada para tetua Allah hukum. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena di dalam kertas tersebut berkata bahwa Chinan ingin meminjam pil Martial King yang mereka miliki. Selain itu para tetua lainnya yang ada di sekte Suan Ling juga mendapatkan surat tersebut dan membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Karena Chinan ingin meminjam pil Martial King yang mereka miliki. Bahkan semua murid juga mendapatkan surat tersebut. Hingga pada akhirnya Chinan pun mendapatkan banyak sekali pil Martial King yang telah dibawa oleh Putri Miao Miao. Namun semua itu geng adalah pil Martial King yang nantinya harus dikembalikan lagi karena itu adalah hasil pinjaman. Chinan nampak sangat gembira namun di sisi lain dia juga bingung bagaimana cara nantinya dia mengembalikan semua pil tersebut. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.